Halo Sobat Armada Faktor Janji NATO lindungi anggotanya dari ancaman Wegner Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi militer barat siap untuk mempertahankan diri terhadap setiap ancaman yang ditimbulkan oleh perpindahan pasukan tentara bayaran Wegner Rusia ke Belarusia Ia mengatakan relokasi tentara bayaran Wegner dapat menciptakan ketidakstabilan bagi anggota NATO di Eropa Timur Bos Wegner, Yevgeny Pregosin dilaporkan telah tiba di Belarusia setelah adanya kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko pada selasa 27 Juni 2023 Sementara itu Presiden Lithuania, Gita Nasnauseda melakukan pertemuan dengan Stoltenberg dari NATO dan para pemimpin pemerintah dari enam sekutu lainnya Stoltenberg mengatakan jika Wegner menyebarkan pembunuhan berantai di Belarusia, semua negara tetangga menghadapi bahaya ketidakstabilan yang lebih besar Presiden Polandia Andrzej Duda berharap ancaman yang ditimbulkan oleh tentara bayaran Wegner terhadap NATO akan menjadi agenda pembicaraan dalam pertemuan puncak 31 anggota di Vilnois, Lithuania pada 11-12 Juli 2023 Stoltenberg dari NATO mengatakan masih terlalu dini untuk mengungkap seberapa besar ancaman Wegner di Belarusia bagi sekutu NATO Meski begitu, menurutnya aliansi militer itu akan melindungi sekutu di setiap jengkal wilayah NATO terhadap ancaman dari Moskow atau Minsk Keberadaan Prigozhin sudah tidak terlihat Terakhir kali dia nampak melambaikan tangan kepada para simpatisan dari sebuah kendaraan di kota Rostov-on-Don, Rusia Selatan pada Sabtu 24 Juni 2023 Menurut data Flag Radar 24 sebuah jet pribadi yang diakini milik Prigozhin terbang dari Rostov ke pangkalan udara di barat daya ibupota Belarusia, Minsk pada Selasa 27 Juni 2023 Jerman siagakan 4.000 tentara di Lithuania Jerman akan mengerahkan 4.000 tentara secara permanen ke Lithuania guna meningkatkan kehadiran militer di wilayah Balti Rencana itu diumumkan oleh Menteri Perdana Jerman Boris Pistorius saat kunjungannya ke Vilnius pada Senin 26 Juni untuk menonton latihan militer NATO dengan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg Pada pertemuan tersebut, Pistorius menyatakan bahwa Jerman akan menyediakan Brigade Tangguh di Lithuania sebagai langkah yang menunjukkan komitmen Berlin untuk mendukung keamanan dan pertahanan di negara-negara Balti Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari janji Jerman setahun yang lalu untuk menyediakan Brigade Tempur guna memperkuat pertahanan Lithuania termasuk setelah infansi Rusia ke Ukraina karena kekhawatiran negara tersebut akan menjadi target Rusia berikutnya Pengumuman ini juga datang setelah terjadi pemberontakan singkat di Rusia yang melebatkan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Group pada akhir pekan lalu Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman menegaskan bahwa perencanaan penempatan tentara di Lithuania ini tidak terkait dengan peristiwa tersebut Penempatan permanen ini merupakan bagian dari persiapan konferensi tingkat tinggi NATO yang akan diadakan di Vilnus Penempatan tentara Jerman di Lithuania ini diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Baltic serta meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara anggota NATO Jangan lupa like, share, komen, follow Fanspeak Facebook dan subscribe channel Youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih